hai oke teman-teman kali ini saya mau unboxing cdi pengganti ya karena kemarin Hai saya mencoba menggunakan sedih sogun sogun kebo walaupun di atasnya di top speed atasnya di RPM tinggi itu agak kasar mesinnya ya tapi tenaganya menurut saya tuh lumayan lah oke tapi ini saya mau pakai yang ini ini saya beli di sini itu sekitar bukan sekitar sih 90-an memang tapi itu kurang tahu kalau di tempat yang lain yuk kita coba dan ini kata penjual garansi bila mati nah yang lebih enak itu temen-temen ya ada garansi jadi setelah pemasangan kita tidak perlu khawatir bila ada yang mati eh bila ada yang mati bila ini mati bisa ditukar tapi mungkin itu kebijakan masing-masingnya tontonnya oke kita coba aja yang ini kita cabut yang sedih sogun kita cabut biar nggak menjolok cepat-cepat yang penting coknya keluar oke merk talan tapi di dalam kemasan tertuliskan sindegen ternyata oke punya lap apa menyalakannya lebih mudah ada ya teman-teman daripada yang pakai shogun tapi shogun ini hanya untuk mencoba alternatif kemarin ya karena kita akan nggak tahu dipasang kadang ada kadang enggak ya CDI-CDI seperti ini ya oke oh ya untuk menambah lagi teman-teman tidak ingin tahu jalur keristikanya nah ini kan gini ya teman-teman supaya bisa ngerti untuk teman-teman yang ingin tahu jalur keristikanya saya mau berbagi sedikit yang saya tahu ya teman-teman ya oke kita ambil dari sini diatas saja ya seperti ini oke teman-teman untuk jalur perkabelannya teman-teman ya ini saya cabut aja dulu biar lebih mudah tidak mengganggu oke ini soketnya kita melihatnya itu dari atas sini ya teman-teman ya nah disini ada cowokan cekong disini ada untuk pengunci soket ya kita bacaan aja disini ini loh so kotor banget rusak berusaha rusak-rusah oke Ayo kita lihat dari sini yang kabel hitam seret kuning ini ya teman-teman ya kelihatan enggak Hai cepat tak dekatin kameranya kok jadi gini warna ya nah ini kelihatan kan hitam seret kuning ini ke kol ya teman-teman ya yang nomor satu ini yang ini yang hitam seret kuning ini diarah ke koil terus yang nomor dua ini yang warna hijau ini ini hijau ya tapi di kamera kok hijau ya itu kemasa ya teman-teman ya terus kemudian yang bawahnya yang nomor tiga ini merah ada merah seret hitam nah merah seret hitam ini 12 volt ya teman-teman itu dari aki atau ini dari kiprok juga biasanya nyambung ya teman-teman ya kemudian yang di sini yang biru ini biru seret kuning ini biru seret kuning ini itu ke pulsar ya teman-teman ya jadi misalnya apa disini coba diulang hitam seret kuning itu ke koil merah seret hitam itu ke 12 volt atau aki biru seret kuning ini ke apa namanya ke pulsar ya ke pulsar dan yang hijau ini ini masa sedangkan yang dua ini dibalik ya teman-teman ya tuh masya Allah susahnya baliknya yang hitam dan sebelahnya ini merah ini ke karbu ya teman-teman ya bisa dicak ya oke itu jalur pengapian dari honda karisma dan supra 125 biasanya sama ya teman-teman ya oke terima kasih jangan lupa like share komen dan subscribe untuk update video selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih